Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teknis Substantif Publikasi Ilmiah bagi guru-guru angkatan ke-9 di wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 15 September 2018 Dalam sambutannya, Kasubah Puspin di Kelak Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenang RI, Wawan Ridwan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya terkait dengan karya tulis ilmiah Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang dengan sasaran ke depan untuk saran naik pangkat Diklat ini akan meningkatkan kompetensi terpenuhinya persertaan lain sehingga PNS menjadi lebih paripunah dan bermertabat Oke baik, terima kasih Diklat di wilayah kerja itu punya tujuan untuk meningkatnya kompetensi guru-guru khusus terkait dengan karya tulis ilmiah Nah sasarannya 40 orang peserta ini insya Allah ke depan dan tidak terbantahkan bisa naik pangkat Ini ada sasaran daripada kami, gitu mbak Selanjutnya bahwa dikelat ini dilakukan kan ini tidak terbantahkan, ini menjadi kenistayaan Bahwa semua aparatur PNS itu perlu ikut dikelat Dengan dikelat diharapkan meningkatnya kompetensi terpenuhinya perseratan lain sehingga PNS ini menjadi lebih paripurna Bermertabat dan bermanfaat khusus untuk guru-guru Implikasinya bahwa nanti hasil proses pembelajaran ini menjadi lebih baik untuk di hari yang akan datang Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dalam sambutan pembukaannya mengatakan Bahwa kegiatan dikelat ini sangat penting terutama sekali bagi guru-guru Guru-guru sulit untuk naik pangkat karena tidak memiliki karya tulis ilmiah Dalam dikelat ini peserta akan dibimbing dalam pembuatan karya tulis ilmiah dan akan diseminarkan secara bersama-sama Kedepan karya tulis ilmiah ini hendaknya jangan hanya untuk para guru akan tetapi juga terhadap jabatan fungsional tertentu lainnya Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini kepada dikelat pusat yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini Karena kegiatan publikasi ilmiah bagi para guru ini sangat-sangat penting Karena ini bisa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini Salah satu persoalan yang kita hadapi terkait dengan guru adalah sulitnya naik pangkat karena memang tidak punya karya tulis ilmiah Awalkan itu sekarang kita laksanakan dikelatnya dan para peserta ini dibimbing sedemikian rupa Bukan hanya sekedar diberikan teori tapi juga akan dibimbing nanti termasuk karya tulis ilmiahnya itu betul Dan akan bisa menarakan secara bersama-sama sehingga dengan demikian nanti ini bisa dipergunakan untuk persyaratan-persyaratan untuk naik pangkat Itu yang pertama kemudian yang kedua ya tentu saya berharap supaya karya tulis ilmiah ini bukan hanya bagi para guru Tetapi ke depan juga supaya diprogramkan untuk para penghulu termasuk para penyulu Termasuk juga nanti pada jabatan-jabatan fungsional tertentu yang ada di kantor wilayah Termasuk juga yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Termang semua jabatan-jabatan yang sangat penting ini ya supaya bisa naik pangkat pesaratannya haruslah ada karya tulis ilmiahnya Oleh karena itu ya saya berharap supaya kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya Dan tentu kita berharap supaya ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal Ya setidak-tidaknya guru-guru kita ini bisa naik pangkatlah ke jenjang yang lebih tinggi Saya kira itu Di lain hal Kabit Madrasah Haji Asmuni mengharapkan dengan adanya diklat karya tulis ilmiah ini Para guru dapat menghayati, memahami, melaksanakan dan dapat mewujudkan karya ilmiahnya dalam rangka kenaikan pangkat Sulitnya para guru dalam membuat KTI dikarenakan banyaknya beban kerja yang dilaksanakan oleh guru Sehingga para guru yang melakukan PDK untuk menghasilkan karya tulis ilmiah akan menyita waktu Dan juga adanya kebiasaan guru yang belum maksimal dalam pembuatan KTI Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sallallahu alaihi wa rahmat Berkenaan dengan DDWK yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama di tempat kita Di kandil Kementerian Agama Provinsi Riau khususnya untuk para guru Baik guru madrasah maupun guru yang lain Terutamanya guru madrasah Kami menyambut baik hal ini dan ini juga kami rencanakan kemarin untuk kerjasama membuat acara seperti ini Hanya saja mungkin baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi teknis Belum ada kesepakatan berkenaan dengan teknis pelaksanaannya Kami berharap juga kepada kawan-kawan yang dipanggil dan mengikuti acara ini Seperti yang disampaikan oleh Pak Kekanwil tadi Kiranya memang dapat menghayati Dapat memahami Dapat melaksanakan Dan kemudian dapat mewujudkan karya ilmiahnya Dalam rangka Kenaikan pangkat para guru-guru kita Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kekanwil Tidaklah terlalu sulit untuk melaksanakan DDWK itu atau menulis karya ilmiah itu Hanya saja mungkin Banyaknya beban kerja Yang dilaksanakan oleh guru Berkenaan dengan jam kerja masuk kelas Persiapan-persiapan yang lainnya Sehingga untuk membuat penelitian Tindakan kelas Dan selanjutnya menghasilkan karya ilmiah Ini mungkin akan menyita waktu perasaannya untuk guru-guru itu Dan demikian juga kebiasaan Kebiasaan guru-guru kita yang mungkin Belum terlalu terbiasa untuk menulis Sehingga semacam Pemikiran adanya Oh kalau begini kayak apa Kalau begini kayak apa Adanya khawatir Kekhawatiran Adanya kekhawatiran bahwa Karya tulisnya itu tidak memenuhi perseratan Nah hal-hal inilah yang kita atasi bersama Guna Menghilangkan kekhawatiran Membuat keyakinan Meningkatkan motivasi Sehingga guru-guru kita tersebut dapat Melaksanakan niat baiknya itu Mewujudkan niat baiknya itu Membuat karya tulis ilmiah Dan bukan hanya Terbatas pada Karya tulis ilmiah Untuk kenaikan pangkat Tapi juga karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah yang lain Sehingga memang Kita ada simboyan sebenarnya Satu guru satu buku Untuk satu tahun Untuk satu tahun Satu guru satu buku Untuk satu tahun Dan kalau ini terwujud Guru-guru kita bisa menulis Satu buku satu tahun Ini akan banyaklah referensi-referensi Literasi-literasi Bagi guru-guru kita Dalam rangka memperkaya Memperkaya sumber belajar Bagi guru dan anak-anak kita Saya rasa demikian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini diakhiri dengan penyerahan Cendramata dari Pusbindika Teknis Pendidikan dan Keagaman Kemenang RI Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dan berkota bersama Demikian laporan tim Kemenang Riau TV Dari Aulakan Wil Kemenang Riau Saya mewakili kerabat kerja Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukulatabu 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 Bukulurubana Bukulatabu 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 Terima kasih.